Ada pertunjukan yang menyita banyak perhatian masyarakat di negeri Morella, Maluku Tengah. Pertunjukan tersebut adalah atraksi pukul menyapu. Diketahui atraksi pukul menyapu bagi warga Morella merupakan bentuk penghormatan mengenang perjuangan Kapitan Talukabesi, Malesi dan masyarakat Tanah itu pada umumnya dalam melawan penjajah. Pengunjung yang datang juga sempat terpukau pada Senin 9 Mei sore ketika seorang bule menjadi salah seorang peserta atraksi tahunan di Morella. Bule tersebut bernama Leonard Eman alias Muhammad Ali. Ia mengaku senang bisa terlibat sebagai peserta pukul menyapu. Menurutnya, sahabatan sapu tidak begitu sakit karena adrenalin yang memuncak. Ia pun merasa sangat bersembangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk tahu bagaimana lengkap informasinya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon. Silakan, Mesya. Halo, Mufti. Halo, Tribuners. Tribuners, jadi pada 9 Senin, 9 Mei 2022 kemarin, negeri Morella, kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menggelar atraksi pukul menyapu. Nah, jadi atraksi ini sudah menjadi tradisi warga setempat sejak sudah turun-temurun dan dilakukan setiap tujuh syawal atau tepatnya tujuh hari setelah Lebaran Iduk Mitri Tribuners. Jadi atraksi pukul satu ini biasanya diikuti oleh sejumlah pemuda dan juga ada, biasanya ada anak-anak, laki-laki yang juga ingin ikut atraksi tersebut. Namun pada atraksi tahun ini berbeda dengan atraksi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya karena atraksi tahun ini diikuti oleh seorang warga negara asing atau WNA asal Belanda yang bernama Leonard Emen alias Muhammad Ali. Nah, dia juga turut menjadi peserta dalam atraksi ini. Oke, Tribuners, penampilannya di arena sontak membuat para pengunjung menarik perhatian. Para pengunjung ya, Tribuners. Mereka beramai-ramai setelah bule itu melakukan pertunjukan dan para pengunjung beramai-ramai berlari mengikuti bule tersebut dan kemudian meminta foto bersama bule itu, Tribuners. Baik, Tribuners, untuk Anda ketahui atraksi pukul menyapu bagi warga Morella sendiri merupakan bentuk penghormatan mengenang perjuangan Kapitan Telukabesi Malaysia dan masyarakat tanah itu pada umumnya dalam melawan penjajah. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih, Misha, dari Tribun Albon atas informasi Anda. Dan, Tribuners, ada juga ini pengakuan dari Leonard Emen yang merupakan peserta atraksi yang merupakan warga negara asing. Berikut informasinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!